Pertama, PT INGA Paling perkembangan zaman, PT INGA sudah mulai beralih menjadi sebuah manufaktur perkereta apian modern yang namanya diakui oleh dunia. Selain dioperasikan di Indonesia, produk INGA telah menyebar dan beroperasi di banyak negara di dunia seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia. Kedepan kita fokus untuk mengerjakan kereta, baik berbongnya, baik monorail, baik relbasnya, baik juga ala partinya. Nanti akan kita bilang penugasan selama 5 tahun, artinya produksi di sini dijamin. Suntikan motivasi yang kuat dari Presiden Jokowi, kesungguhan dan kerja keras membuahkan hasil, PT INGA memperoleh penghargaan dunia dalam 50 Best Manufacturers Rolling Stock dengan karya-karyanya yang diakui dunia. Pada tahun 2006, pengiriman pertama 50 unit kereta Broadcage Carriages ke Bangladesh. Kemudian di tahun 2016, pengiriman 100 unit kereta Meta Gage dan 50 unit kereta penumpang Broadcage juga ke Bangladesh. Selanjutnya, berturut-turut dari tahun 2017, pembuatan kereta penumpang untuk domestik KRL Pandara Soekarno-Hatta, dan tahun 2018, pembuatan KRDE Bandara Minangkabau Padang, KRDE Bandara Adi Sumarmo Solo, LRT Sumatera Selatan, serta ekspor ke Filipina dan Bangladesh. Di produksi di atas lahan seluas 22,5 hektare, Putra Putri Indonesia berkarya melalui keahlian dan kompetensinya untuk menghasilkan berbagai produk kereta yang berkualitas dunia. Produk kereta PT INKA memiliki keunggulan lebih nyaman dan lebih heni karena menggunakan bogi tipe MD523 yang mampu meredam getaran serta mampu dioperasikan hingga kecepatan 160 km per jam. Fasilitas penyejuk udara buatan PT INKA dengan kapasitas 2 x 18 ribu kilokalori juga hadir untuk melengkapi kenyamanan penumpang. Material Carbody Stainless Steel atau Bajat Tahan Karat menjadikan kereta buatan PT INKA mudah dirawat. Bingkai dan kaca jendela didesain sedemikian rupa untuk memudahkan pembersihan dan penggantian bila pecah. Tempat duduk yang bisa diatur dan passenger information system yang terpasang di setiap kereta menambah kenyamanan penumpang. Dalam pengerjaannya, 65% barang yang digunakan oleh PT INKA berasal dari dalam negeri dan juga bekerja sama dengan beberapa BUMN lain seperti PT Barata Indonesia, PT Pindad, dan PT Krakatau Steel. Di tahun 2017, PT INKA memenangkan tender pengadaan kereta api sebanyak 250 unit dari Bangladesh bernilai 73 juta USD mengalahkan perusahaan kereta asal Tiongkok dan India. Peran pemerintah dalam memfasilitasi proyek ekspor ini diwujudkan dalam bentuk kemudahan modal usaha dan dukungan teknis dari kementerian terkait. PT INKA telah menembus pasar ekspor. Hal tersebut merupakan salah satu cara Indonesia untuk berdiplomasi dengan dunia internasional dan terus bergerak menggara pasar-pasar non-tradisional di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Sebuah janji telah dipenuhi, PT INKA akan terus bergerak maju, berkarya, dan menunjukkan pada dunia dengan penuh kebanggaan. Inilah Indonesia. Terima kasih telah menonton!